Untuk sejauh ini, kita sudah berkoordinasi dengan rumah sakit di Banyuwangi untuk meminta hasil visumnya, kemudian juga berkoordinasi dengan kores Banyuwangi untuk sama-sama meminta bantuan untuk pemeriksaan ahli visum yang melaksanakan visum di sana. Kemudian juga kita selalu berkoordinasi dengan polda untuk berkait asistensi, kemudian termasuk sampai sejauh ini sudah kita tetapkan empat tersangka di mana para pelaku sudah ada di mako pores kita. Hasil visumnya sendiri sebetapa? Untuk hasil visum, hari ini kami masih menunggu hasilnya yang jelas yang bisa menyampaikan nanti dari pihak doktoran, kalau dari kami, yang jelas secara gambaran memang adanya indikasi terkait adanya penganehan. Berapa orang saksi yang sudah diperlaksana? Untuk sejauh ini sudah ada delapan saksi, kemungkinan nanti kita akan ada tambahan beberapa saksi lagi. Apakah ada gambaran untuk mengarah ke tambahan tersangka lainnya? Kalau untuk tersangka lain masih belum, kami tentunya mau tunjuk kepada pimpinan dan termasuk juga nanti hasil dari penyidikan, apabila ada, nanti kita sampaikan lagi kepada masyarakat. Kalau untuk motifnya sendiri apa sih mereka ini? Untuk motifnya, sementara yang kita sampaikan adalah kesalahpahaman, jadi mungkin dari kesalahpahaman itu muncul perselisian sehingga menimbulkan kejadian serupa. Untuk kesalahpahamannya, mungkin bisa lebih tekan? Untuk kesalahpahamannya, masih kami telusuri karena mungkin dari chattingan WA yang termasuk mungkin sudah teman-teman ketahui, yang termasuk kepada keluarga korban, kemudian juga kami masih telusuri kepada teman-teman saksi yang mungkin melihat atau mengetahui, dan termasuk kita dalami dari pengakuan para tersangka. Untuk saksinya yang jelas dari teman-teman yang ada di sekolah tersebut atau pondok tersebut, kemudian dari kedokteran, baik yang ada di Kediri maupun di Bani Mali. Pengurus dan pengasuhnya mungkin? Pengurus dan pengasuhnya rencana adalah hari ini, Kita laksanakan verifikasi pemeriksaan, nanti kita dalami bagaimana pengetahuan dari hiap sekolah atau pondok tersebut. Terima kasih telah menonton!